Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mangkuto, NIM saya 22013032, nomor aksen saya nomor 7, saya dari kelas 1B TKJJ. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh gaya dan beban pada konstruksi statis. Gaya yang mungkin timbul pada bangunan tinggi, gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya eksternal dan gaya internal. Gaya eksternal adalah gaya yang berasal dari luar bangunan seperti gaya angin dan gempa bumi. Gaya internal adalah gaya yang berasal dari dalam bangunan seperti beban bangunan itu sendiri. Beban yang ada pada bangunan terbagi dua, yaitu beban mati dan beban hidup. Beban mati, beban mati seperti berat fondasi, kolom, dinding, dan sebagainya. Beban hidup, beban hidup seperti berat manusia, lemari, dan benda-benda yang bisa dipindahkan. Mengontrol kuat geser satu arah Kerusakan akibat gaya geser satu arah terjadi pada keadaan di mana mula-mula terjadi retak miring pada daerah beton tarik. Akibat distribusi beban vertikal dari kolom yang diteruskan ke fondasi sehingga menyebabkan bagian dasar fondasi mengalami tegangan. Akibat tegangan ini, tanah memberikan respon berupa gaya reaksi vertikal ke atas gaya geser sebagai akibat dari adanya gaya aksi tersebut. Kombinasi beban vertikal, PU kolom ke bawah, dan gaya geser tekanan tanah ke atas berlangsung sedemikian rupa Hingga sedikit demi sedikit membentuk retak miring. Tadi semakin menjalar ke atas dan membuat daerah beton tekat semakin mengecil. Dengan semakin mengecilnya daerah beton tekan ini, maka mengakibatkan beton tidak mampu menahan beban geser tanah yang mendorong ke atas. Akibatnya beton tekan akan mengalami keruntuhan. Pembebanan pada bangunan tinggi Penyaluran beban Pada bagian di atas telah diketahui gaya yang bekerja pada suatu bangunan, gaya tersebut akan mengalami penyaluran beban. Beban-beban tersebut diantaranya beban mati, beban hidup, beban angin, beban mati. Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap termasuk segala bagian tambahan. Beban hidup Beban hidup adalah beban yang sifatnya dapat berubah-ubah atau bergerak sesuai dengan penggunaan bangunan, yang bukan bagian dari konstruksi bangunan. Beban angin Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada bangunan atau bagian bangunan yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.